Hai semuanya selamat datang di channel Zahra Veronika kali ini kita akan membuat tutorial dompet dari tali kur dengan menggunakan inner instant nah untuk inner atau puring instant ini bisa dibeli di toko peralatan yang menjual sali korea atau bisa juga membuat sendiri jika ada mesin jahitnya sebelum kita mulai bagi yang baru bergabung di channel ini jangan lupa untuk tekan subscribe dan bunyikan loncengnya bagian sudah subscribe saya ucapkan terima kasih langkah pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya sisihkan dulu ya ini kita ambil satu tali warna pink dengan ukuran 120 cm nah untuk warnanya disesuaikan saja ya dan ini satu warna ungu ini caranya melilitkannya seperti ini ya kita lilit satu ke sebelah kanan dan satu lagi ke sebelah kiri nah ini kita lanjut lagi dengan cara yang sama seperti ini ya untuk tali warna ungunya untuk ukurannya tali yang warna ungu ini 250 cm ya untuk membuat dompet yang pendek ini jadi kalau seandainya membuat dompet dengan ukuran yang berbeda ukuran talinya bisa ditambah atau dikurangkan ya nah ini kita lanjut lagi dengan cara yang sama untuk tali warna ungunya ini tinggal kita lanjutkan saja ya dengan cara yang sama seperti ini nah ini udah selesai sembilan tali yang kita buat seperti ini nah ini kita pastikan dulu nah untuk motif ini kita tambah lagi satu tali seperti ini karena ini hitungannya ganjil nah untuk ukurannya ini 130 cm ya untuk satu tali yang di ujung ini kalau sudah dililit seperti ini nah sisa tali yang ujung ini bisa kita buang seperti ini ya dan pastikan posisi tali warna ungu ini berada di tengah tali palangnya tadi ya nah seperti ini hasilnya nah ini bisa kita pastikan lagi jumlah tali yang menjuntai ke bawahnya ini ganjil ya jadi seluruhnya 19 tali termasuk yang tali satu tadi dan ini sebelum kita lanjut kita bisa paskan dulu untuk ukuran dompetnya nah ini kalau udah pas tinggal kita lanjut untuk yang di sampingnya nah cara memasang tali yang pinknya sama dengan kita memasang tali yang warna ungu tadi nah caranya seperti ini ya lalu kita lilit satu dari sebelah kanan dan satu lagi lilit ke sebelah kiri nah kalau sudah ini kita tarik ke atas sampai rapat ke bagian atasnya nah ini kita lanjut lagi dengan cara yang sama dan untuk ukurannya ini tali warna pink ukurannya 150 cm ya nah untuk tali ini akan kita pasang sesuai dengan panjang inner instantnya jadi kalau untuk dompet ini kita menggunakan sebanyak 17 tali dengan ukuran 150 cm dan nanti akan ditambah satu tali dengan ukuran 100 cm dan pada ujungnya tadi sama dengan pada bagian atas dia tidak dilipat maka yang meliliknya itu tali yang paling ujung nah jumlahnya akan menjadi ganjil juga agar motifnya bisa pas ya nah jika inner instantnya lebih panjang bisa disesuaikan jadi talinya tinggal ditambah saja ya dan ukuran panjangnya juga bisa ditambah sesuai dengan keinginan masing-masing untuk awalnya ini kita lilit dulu satu tali warna pinknya nah seperti ini semua tali ungunya dililit dengan tali yang warna pink dan lilitannya sama seperti biasa satu tali itu dua liliten seperti ini ini kita lilit dulu sampai ke ujung ya nah kalau sudah selesai kita akan membuat ujungnya seperti ini lilitannya juga sama nah untuk selanjutnya ini kita menggunakan tiga tali warna ungu agar mempermudah kita untuk membuat motifnya yang ini pada bagian baris kedua ini kita melilitnya tali yang warna ungu ya kita melilit tali yang warna pinknya nah untuk baris ketiganya ini sama ya dengan baris kedua yang melilit itu tiga tali yang warna ungu ini hanya dua baris yang dililit warna ungu untuk baris keempatnya ini seperti awalan tadi lagi ya yang melilit itu tali warna pinknya dan untuk lilitannya itu juga sama seperti biasa satu tali dua lilitan kalau sudah seperti ini untuk memberi batasannya ini kita ambil satu tali warna ungu dan akan dililit dengan tiga tali yang warna pink ini semuanya nah ini sudah jadi satu dan akan kita lanjutkan dengan cara yang sama seperti yang tadi ya kalau jumlah talinya pas ganjil maka motif ini akan terbentuk pas ya sampai ke ujungnya nah ini tinggal kita lanjut ya dengan cara yang sama seperti ini sampai ke ujung selamat menikmati 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 Tali palangnya tadi ya Nah jika tadi di baris Yang atas ini Tiga tali warna ungu Nah untuk yang di bawah ini Kita mengambil satu tali saja ya Warna ungunya Agar nanti motifnya kelihatan Jadi kalau kalian membuat Satu tali ungunya Yang pertama bisa juga Atau tiga tali yang warna ungunya Duluan bisa juga Jadi disesuaikan saja keinginannya Dan hasilnya itu akan tetap sama Seperti ini Nah ini kalau sudah satu tali ungu Tadi sudah dililit Nah ini Ambil lagi satu talinya Untuk pembatas dan yang melilit Itu tali warna pink Nah kalau sudah seperti ini Kita mulai lagi Dengan mengambil Tiga tali yang warna ungunya Tiga tali yang warna ungunya Terima kasih telah menonton! untuk yang selanjutnya ini kita mengambilnya 3 tali lagi ya warna ungunya jadi untuk tali yang satu warna ungu tadi akan kita lakukan hal yang sama untuk bagian ujung-ujungnya ujung kanan dan ujung kiri jadi hasilnya akan selang-seling nah ini tinggal kita lanjutkan saja ya dan untuk lilitannya dari awal hingga akhir sama yaitu satu tali itu dua lilitan selamat menikmati 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 nah satu tali warna ungunya ini sisa di bagian kanannya kanannya satu tali warna ungu dan untuk bagian ujung ini lilitannya tetap sama ya yang melilit itu tali warna pink melilit tali palangnya tadi nah untuk selanjutnya ini kita akan membuat sama dengan bagian yang atas sini jadi hasilnya nanti akan selang-seling ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini hampir sesuai dengan panjang yang kita inginkan ini bisa kita hitung ada 11 motif ungunya dan ini kita akan membuat 12 jadi ini kita tambah lagi satu tali dengan ukuran 250 cm agar nanti tidak ragu ya jadi kita buat untuk akhirannya ini caranya sama seperti yang pertama tadi nah untuk ujungnya ini satu tali dengan ukuran 100 cm nah ini kita lilitnya seperti ini nah untuk motif ini untuk bagian samping dan bagian atas itu kita bikin jumlah talinya itu harus ganjil agar pas dengan motif ini nah kalau sudah selesai nih 3 talinya seperti ini nah ini kita lihat selang-seling tadi ya jadi untuk akhiran ini kita mengikuti bagian atasnya ini kita mengambil satu tali warna ungunya dulu ini untuk caranya tetap sama seperti tadi ya selamat menikmati dan ini tinggal kita lanjutkan saja ya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah selesai nah ini sudah selesai sudah sesuai dengan panjang yang kita inginkan nah bisa kita hitung lagi ini jumlahnya jadi 12 seperti ini nah kita paskan dulu dengan inner instannya kalau sudah pas ini tinggal kita tutup akhirannya caranya seperti ini kan ada bagian kanan dan kiri ini satu tali palang-palangnya nah kita ambil salah satunya jadi untuk tutorial ini kita ambil dari sebelah kiri kita tarik ke kanan dan yang melilit ini tali yang warna ungunya dan ini kita selesaikan sampai ke ujung nah kalau sudah selesai seperti ini nah cara menguncinya seperti ini yang mudah sekali hanya satu lilitan saja dan jangan lupa ditahan ya agar tidak lepas dan ini langsung kita kunci seperti ini nah sudah selesai dan satunya lagi juga kita buang talinya dan kita bakar kunci seperti ini nah sudah selesai nah untuk sisa-sisa talinya ini tinggal kita buang saja ya semuanya untuk bagian samping dan bagian bawah yang tadi selamat menikmati ini semua talinya kita buang ya caranya tetap sama seperti ini digunting dan dibakar nah ini kita lanjutkan nah sudah selesai ini tinggal kita pasang ke inner instannya bisa dijahit juga bisa dilem ya sekelilingnya nah ini dompet dari tali kur yang menggunakan inner atau puring instannya sudah selesai ya jika menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa share ke berbagai media sosial jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini terima kasih sampai jumpa lagi di channel Zahara Veronica jumpa lagi di channel Zahara Veronica selamat menikmati